haaah hello people ketemu lagi dengan gue Marco Benito dan kali ini gue bukan bawain tentang makanan jadi, ini adalah tahun 2019 dan seperti yang kalian tahu ini merupakan tahun yang paling panas karena berhubungan dengan politik penanggung kita yaitu pemilihan presiden dan legislatif nah, kalian tahu juga kan kalau kemarin ini itu ada bebat presiden nah, kita juga sempat bingung kok terlalu banyak informasi yang berbau teori lalu juga kok sifatnya sudah mulai kita sehat dari yang bagus dibilang jelek dari yang jelek dibilang bagus nah, inilah sementara itu pas kita lihat kok kayaknya masyarakat jenuh ya, bosen gitu melihat kok sesuatu kayaknya dilebih-lebihkan ada yang memang sifatnya positif tiba-tiba ada di integratif begitu dengan sebaliknya nah, inilah yang sebenarnya dari jenuhan masyarakat itu muncul satu orang figur yang bernama Nur Hadi Aldo dia adalah capres dari koalisi Troja-Trojol sebenarnya ini capres dagelang dan itu sebenarnya mereka membuat semacam parodial dari pasangan Nur Hadi Aldo ini dia itu sebenarnya itu apa ya bisa dibilang ya dia itu simple cuma menggampaikan aspirasi apa yang ada di masyarakat tapi caranya itu dengan cara humor dan cara lucunya itu begitu gampang banget gitu diterima oleh masyarakat nah itulah sebenarnya yang bikin kemarin juga di salah satu lembaga LSI ini merupakan calon pasangan yang memang di favoritkan untuk memilih Indonesia nah bisa dibilang sebenarnya dari komentar-komentar gudanan lucu humor dari Nur Hadi Aldo ini itu sebenarnya itu memang itu mau menunjukkan bahwa politiknya saat ini dia ada tuh kayaknya tuh kok kurang banget ya jadi kita juga bisa lihat sebenarnya tuh ini ada beberapa yang memang quotes dari Bapak dari Nur Hadi Aldo ini yang sebenarnya kita bisa ambil pembelajarannya nah itu yang pertama ini ada demokrasi adalah tempat bersuara bagi orang-orang kaya sebenarnya bukan rahasia umum sih kalau misalnya memang apa namanya tuh orang yang punya kedudukan itu lebih gampang untuk suara ini dengar jadi untuk orang-orang yang memang di bawah itu cenderung ya begitu-begitu aja jadi sekarang itu masih ada sistemnya tuh yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin nah ini sebenarnya yang diharapkan dari Nur Hadi Aldo tuh hadir agar aspirasi rakyat bawah itu dapat terdengarkan lalu ada juga yang kedua yaitu politikus mengadu doma rakyat dengan menggunakan media masa besar-besaran jadi sebenarnya tuh setiap politikus tuh mempunyai media masa yang memang fungsinya untuk merauk suara dari masyarakat tapi terkadang tuh media dimana ya dia terlalu berpihak terhadap satu pasangan nah itu sih sebenarnya kalau misalnya kita bilang awal itu harusnya yang namanya media masa itu itu untuk menyatukan masyarakat tapi kok ini malah dibuat untuk memecah belah mengadu domba nah itu yang memang Nur Hadi Aldo kasih tahu supaya kita lebih wise ada juga yang ketiga yaitu partai sebelah berani mengelola poligami tapi gak berani membawa isu LGBT apalagi kami nah ini memang komentarnya memang cukup lucu juga sih jadi sebenarnya tuh yang diminta cuma gampang sih yaitu kejujuran kalau emang sanggup bilang sanggup kalau enggak bilang enggak jangan bikin janji yang cuman cuman sebagai pemoles aja gitu janji begitu beres udah lupa quotes-quotes ataupun emang komentar yang dikeluarkan oleh Nur Hadi Aldo itu sebenarnya kalau bisa dibilang itu sebenarnya sebagai suatu perbelajaran yang baik bagi Bapak Cokowi dengan Bapak Maruf Amin beserta dengan Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno kenapa? sebenarnya tuh dari Nur Hadi Aldo itu dia tuh mengirimkan aspirasi dari masyarakat yang saat ini tuh mungkin belum tersampaikan gitu nah itu sih sebenarnya yang bisa di pembelajaran sebenarnya masih kurang apa lagi sih memang sifatnya sebagai pemimpin kita mempunyai visi dan misi cuman hal-hal lebih baiknya emang visi dan misi itu dijalankan secara realistisnya apabila memang ada Bapak Maruf Amin itu memang lebih oke ini cukup video gue kali ini semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran buat kalian semua jadi gunakan suara kalian dengan baik ikuti hati norami kalian dan jangan lupa berdoa tinggal 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 terima kasih terima kasih terima kasih